Pemirsa hari ini seluruh jemaah calon haji Indonesia telah berada di Mekah Arab Saudi. Para jemaah tengah bersiap mengikuti prosesi wukuf di Arafah Rabu 23 September 2015 mendatang. Hari ini seluruh jemaah calon haji asal Indonesia telah berada di Mekah Arab Saudi untuk melakukan prosesi wukuf di Padang Arafah Rabu 23 September 2015 mendatang. Amirul Haji Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang banyak mendapatkan masukan dan keluhan dari para jemaah asal tanah air terkait berbagai layanan seperti transportasi, akomodasi, kesehatan hingga catering menjanjikan perbaikan layanan di musim haji berikutnya. Selain insiden rubuhnya keren proyek pembangunan Masjidul Harum yang memakan korban 11 orang warga negara Indonesia yang tewas, layanan transportasi juga tersendak karena 27 unit bus yang sedianya digunakan untuk menghantar jemput jemaah haji sempat bermasalah. Layanan bagi jemaah calon haji tahun depan juga diharapkan akan jauh membaik karena sesuai amanat undang-undang tentang badan pengelola keuangan haji yang disahkan tahun lalu, dana haji seharusnya dikelola secara independen dengan cakupan yang lebih luas dan profesional. Tahun ini akan menjadi tahun terakhir dana haji Indonesia dikelola dengan sistem dana abadi umat.